Terima kasih Kejadian dimana dolar kemarin naik Tiba-tiba dia jatuh lagi Inilah yang membuat Pergerakan pasar Sangat-sangat luar biasa Emas yang tadinya udah turun Dia naik lagi ke atas Ada pergerakan apakah dia bisa Mencapai 2000 Nah ini akan kita bahas Bersama-sama dan kita akan membahas Pada hari ini tema hari ini Kita akan membahas Tentang sesuatu yang sangat luar biasa adalah Kenapa Yang menjadi penyebab Dolar Amerika Jatuh Kita bisa lihat Pada hari kemarin Dolar jatuh dan yang menjadi penyebabnya adalah Data ekonomi Amerika Nah Kenapa saya bilang itu rekan trader Karena kalau rekan trader lihat ya Kemarin Saya pindah dulu Mana ini Kalau rekan trader lihat kemarin Sabarkan trader Nah dari kalender ekonomi Saya pindahkan dulu Kalender ekonomi Nah ini dia Rekan trader lihat Kemarin kalender ekonomi Dia benar-benar Mempengaruhi arah pergerakan Dimana Pada pukul 24.05 kemarin PMI yang dikeluarkan Dia Dari perkiraan 55.1 Rupanya yang keluar 54.9 Ya Begitupun juga PMI PMI non-manufaktur Baik jasa maupun non-manufaktur Dia benar-benar Mengalami Pelemahan Nah Dari sinilah Yang menyebabkan Kalau rekan trader lihat Kemarin Bagaimana Dolar Amerika ini Benar-benar Mengalami Pelemahan Dan kalau kita lihat Setelah kemarin ya Sempat Dia di posisi 104 Dia turun Dan ditutup Kemarin Di sekitaran Posisi 103.903 Hari ini Kelanjutannya Berjalan terus Dan kita lihat Hari ini Dia telah sampai Di posisi 103.746 Dan kalau Menurut analisa saya Lihat dia ini Masih bisa bergerak Terus turun lagi Minimal Di Paling maksimal Menurut saya itu Di 103.640 Setelah itu Baru dia akan Mengadakan Pembalikan arah Oleh karena itu Rekan trader Dari sini Kita udah bisa lihat Bahwa Arah pergerakan Kedepan Seperti kayak gimana Dan kalau kita lihat Imbas Dari Pelungahan Yang terjadi Dia membuat Bagaimana Pasangan mata uang Lainnya tuh naik Rekan trader lihat Bagaimana Euro USD Kembali naik Lebih tinggi lagi Sampai di posisi 1.10309 Bagaimana Pound Sterling pun juga Mengalami Kenaikan yang sangat Ini ada gap ya Kenaikan yang sangat Luar biasa Setelah kemarin Dia sempat Jatuh Sampai di posisi 1.030 1.23 Hari ini Dia sempat Di 1.24 Ya Begitu pun juga Rekan trader Lihat emas Bagaimana Emas kemarin Rekan trader Sempat jatuh Ke posisi 1.937 Sesuai dengan Apa yang saya Prediksikan Ditutup Kemarin Di posisi 1.961 Dan hari ini Sempat ke 1.64 Walaupun sekarang Terjadi stagnasi Dan dia mengalami Perlemahan Trailer pikir Bahwa Emas ini Masih akan naik Juga Masih akan naik Walaupun nanti Dia agak sedikit Mengalami penurunan Mungkin di pasar Amerika Tapi saya bilang Bahwa emas ini Masih bisa akan naik Minimal Kembali lagi Ke posisi 1.964 Ya Nah Akibat dari Ya Data ekonomi Yang lemah ini Inilah yang Menyebabkan Bagaimana Dolar Amerika Mengalami Perlemahan Dan Menyebabkan Pasangan-pasangan Mata uang lainnya Atau aset lainnya Mengalami Penguatan yang Signifikan Namun Kita lihat Bahwa Apa yang terjadi Pada saat ini Menurut Analisa saya Ini adalah Sikap Kehati-hatian Yang terjadi Karena Analisa Ekonomi ini Ya Data-data Informasi ini Mas Walaupun minggu ini Datanya tidak terlalu banyak Ya rekan trader ya Palingan cuma hari ini Hari kemarin Hari ini tidak ada Nanti besok Besok pun juga Kayaknya tidak Besok Besok pun juga Tidak ada Hari kamis Cuma Klaim pengangguran awal Jadi sisa data berikutnya Itu adalah Klaim pengangguran awal Oleh karena itu Kalau saya lihat Bahwa Mungkin Menurut analisa saya Ya Pergerakan yang akan Terjadi pada saat ini Adalah dia Setelah Mengalami Penguatan Pelemahan yang Luar biasa Kedepan Saya berpikir Bahwa Dolar Amerika ini Dia akan stagnan Wait and see Sambil menunggu Apa yang Akan terjadi Pada minggu depan Ya Karena minggu depan ini Kan akan ada Rapat FOMC Ya jadi pada Prinsipnya Minggu ini Dia benar-benar Wait and see Wait and see Wait and see Kalaupun terjadi Pelemahan kemarin Karena pengaruh data Data ekonomi aja Dan kita akan menunggu Sampai hari Kamis Ada pengangguran ya Klaim pengangguran awal Nah kita akan lihat Klaim pengangguran awal Apakah dia bisa Membuat lebih turun lagi Dolar Amerika Atau dia membuat Lebih naik lagi Kita akan lihat Data-datanya yang akan Terjadi pada Hari Kamis nanti Oleh karena itu Sudah sekali lagi Dengan jelas bahwa Kenapa Kemarin Aset Banyak yang naik Itu disebabkan Karena pelemahan Oleh Dolar Amerika Dan pelemahan Dolar Amerika ini Ditopang oleh Data Ekonomi Yang tidak Terlalu Memberikan Pengaruh yang signifikan Atau memberikan Kekuatan terhadap Dolar Amerika Dan Untuk minggu ini Saya Beranalisa bahwa Dia masih Benar-benar Wait and see Kemungkinan Yang terjadi Menurut Analisa saya Kalau kita lihat Dolar Amerika Kemungkinan terjadi Kalau saya lihat disini Kemungkinan terjadi Dolar Amerika ini Kalaupun dia masih Melemah Kemungkinan Dia melemah Sampai level Yang paling terendah Itu di 103 Saya pikir Sesuai dengan Apa yang telah Saya bilang Saya bilang Bahwa dia Akan coba Sampai di posisi Tertinggi 104 Setelah itu Dia akan Perlahan-lahan Perlahan-lahan Dia akan turun Sampai di level 103 Daerah sini Tapi kita akan Lihat Masih ada beberapa Hari lagi Dan Kalau saya lihat Juga Ekonominya Data informasi Ekonominya Tidak terlalu Menggigit Atau memberikan Kekuatan yang signifikan Nanti kita lihat Hari Kamis Tapi secara garis besar Peluang Dari dolar Masih bisa Mengalami Pelemahan Dan Pelemahan itu Masih bisa saja Terjadi Sampai level Paling terendah Di 103.106 Itu adalah Analisa saya Kita akan lihat Kalau terjadi Kenaikan Kecuali Dia akan Melewati 104 Sini Kalau tidak Dia akan Turun Turun Dan turun Lagi Oke Rekan trader Semuanya Demikianlah Tema kita Hari ini Saya berharap Semoga tema ini Seditanya Memberikan Manfaat Atau Memberikan Sedikit Masukan Terhadap Trading Yang akan Lakukan oleh Rekan trader Semuanya Sekarang Kita coba Masuk Di Analisa Teknikal Kita Lihat Di sini Rekan trader Untuk Analisa Teknikal Selalu Seperti Biasa Kita mulai Dari Indeks Dolar Amerika Saya Pindah Dulu Ke Platform Saya Pindah Dulu Ke Platform Rekan Trader Nah Kita Bisa Lihat Di Sini Oke Sorry Mana Ini Platform Nah Ini Dia Rekan Trader Bisa Lihat Di Sini Dengan Jelas Bahwa Indeks Dolar Amerika Pada Saat Ini Telah Saya Sampaikan Bahwa Indeks Dolar Amerika Mengalami Pelemahan Yang Sangat Signifikan Hari Ini Dia Masih Meneruskan Pelemahan Seperti Yang Terjadi Pada Hari Kemarin Seberapa Besarkah Pelemahan Ini Akan Terjadi Kita Akan Lihat Rekan Trader Ya Kita Akan Lihat Kalau Benar Analisa Saya Pelemahan Ini Masih Bisa Terjadi Dan Mungkin Paling Lemah Itu Di Seputaran 103 620 Tapi Sekali Lagi Saya Bilang Bahwa Hati Hati Pembalikan Arah Secara Teknikal Dia Ini Akan Segera Pembalikan Arah Dan Kalau Pembalikan Arah Saya Bisa Bilang Tidak Tertutu Kemungkinan Dia Akan Coba Naik Sampai Di Level Yang Paling Tertinggi Di 103 929 Tapi Tidak Tertutu Kemungkinan Juga Dia Bisa Naik Sampai Di Level Yang Paling Tertinggi 104 099 Ini Segala Sesuatu Masih Bisa Rekan Trader Nah Oleh Karena Itu Sekali Lagi Saya Bilang Rekan Trader Tetap Lihat Terus Memahami Dia Tendensinya Lebih Turun Tapi Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Tidak Tentu Kemungkinan Dia Sekarang Akan Naik Dan Dia Akan Mencoba Melewati Level 103 925 Kalau Dia Melewati Ini Artinya Dia Akan Naik Terus Sampai Di Level Tertinggi Di 104 099 Selanjutnya Rekan Trader Kita Masuk Ke Euro Uncle Sam Dollar Bagaimana Pergerakan Dari Euro Uncle Dollar Bisa Lihat Dengan Jelas Di Sini Pergerakan Dari Euro Uncle Sam Dollar Sudah Sangat Jelas Rekan Trader Kita Lihat Disini Euro Uncle Sam Dollar Dia Mengalami Penguatan Kemarin Melanjutkan Penguatan Dari Hari Kemarin Seberapa Besarkah Euro Uncle Sam Dollar Ini Akan Naik Kita Lihat Kalau Menurut Analisa Saya Paling Maksimal Itu Dia Sampai Di Posisi 1.07 446 Tapi Sekarang Terjadi Pelemahan Saya Sekali Lagi Saya Bila Pelemahan Ini Sangat Luar Biasa Dan Tidak Tertutup Kemungkinan Dia Akan Coba Jatuh Sampai Level Paling Terendah 1.07015 Nah Oleh Karena Itu Rekan Trader Sekali Lagi Saya Bila Hati Hati Ini Dia Mau Terjadi Pembalikan Arah Kalau Sampai Dia Melewati Level Disini 1.07 1.07 Artinya Dia Akan Turun Terus Sampai Ke 1.07058 Ya Ini Makanya Sekali Lagi Saya Bilang Hati 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 Dan Terus Hati Hati Apa Yang Terjadi Pada Pasar Saat Ini Jarkan Trader Oke Kita Lanjut Sekarang Selanjutnya Kita Masuk Di Yang Berikutnya Pound Sterling Angkel Sam Dollar Seberapa Besarkah Pergerakan Dari Pound Sterling Rekan Trader Kita Lihat Sekarang Pergerakan Pound Sterling Sudah Sangat Jelas Kita Lihat Pound Sterling Saat Ini Mengalami Tendensi Yang Sangat Luar Biasa Sempat Mengalami Tendensi Bullish Pada Hari Ini Kita Lihat Pada Sekarang Ini Dia Benar Benar Akan Mengalami Pengelemahan Oke Anggaplah Dia Bullish Tapi Menurut Analisa Dia Ini Akan Turun Rekan Trader Dan Penurunan Dia Saya Bisa Bilang Bahwa Dia Akan Coba Turun Sampai Level Yang Paling Dia Akan Coba Melewati 1.24 238 Dulu Kalau Dia Melewati Artinya Dia Akan Turun Sampai Ke 1.24 1.78 Ini Harap Diperhatikan Ya Saya Tidak Mau Bilang Dia Disini Nah Tapi 1.24 238 Akan Dicoba Penurunannya Ya Dan Apabila Terjadi Kenaikan Ya Dia Pasti Akan Kembali Lagi Naik Minimal Sampai Di Level 1.24 4.90 Itu Adalah Level Kenaikan Oleh Karena Itu Sekali Lagi Saya Bilang Buat Rekan Trader Hati Hati Sekali Lagi Ini Pergerakannya Sangat Tipis Menurut Saya Menurut Saya Dia Akan Coba Turun 244.90 Itu Adalah Pola Pergerakannya Akan Terjadi Terhadap Pound Sterling Uncle Samp Dolar Selanjutnya Gold Rekan Trader Kita Lihat Seberapa Besarkah Pergerakan Gold Pada Hari Ini Rekan Trader Pergerakan Gold Hari Ini Sangat Luar Biasa Rekan Trader Rekan Trader Bisa Lihat Bahwa Gold Memeriki Kecenderungan Hari Ini Agak Mengalami Pelemahan Kita Lihat Seberapa Besarkah Kalau Saya Lihat Rekan Trader Pelemahan Ini Wajar Wajar Saja Terjadi Setelah Kemarin Dia Sempat Mengalami Penguatan Oleh Karena Itu Saya Bisa Bilang Gold Ini Menurut Saya Lebih Taktis Dan Menurut Saya Dia Ini Akan Benar Wait NC Dulu Saya Tidak Mau Bilang Dia Akan Melemah Sampai Di Level Sini Menurut Saya Terlalu Jauh Tapi Kemungkinan Pun Juga Dia Bisa Naik Sampai Level Yang Paling Tertinggi Itu Seputaran 1960 Kedam Dia Masih Bisa Sampai Daerah Situ Oleh Karena Itu Saya Coba Mengambil Kesimpulan Dia Akan Bergerak Rekan Trader Dari 1950 18 Sampai 1966 32 Selanjutnya Rekan Trader Kita Masuk Di USD Yen Jepang Bagaimanakah USD Yen Jepang Kita Lihat Disini Pola Pergerakan Dari USD Yen Jepang Bisa Dilihat Dengan Jelas Bahwa Pergerakan Dari USD Yen Jepang Hari Ini Dia Memiliki Tendensi Yang Lebih Banyak Beris Dan Dia Sudah Melewati Rentang Harian Yang Telah Saya Buat Seberapa Besarkah Beris Akan Terjadi Menurut Analisa Saya Beris Kalau Paling Masih Turun Lagi 139.131 Setelah Itu Dia Mengadakan Pembalikan Arah Dan Seperti Biasa Dia Akan Coba Kembali Lagi Sampai Di 139.578 Ini Dia Nah Disitulah Rekan Trader Semuanya Oke Rekan Trader Demikianlah Analisa Dari USDN Jepang Oke Rekan Trader Semuanya Demikianlah Analisa Harian Kita Pada Hari Ini Saya Berharap Semoga Apa Yang Saya Berikan Ini Bermanfaat Untuk Rekan Trader Semuanya Akhir Kata Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sampai Ketemu Kita Di Pertemuan Berikutnya Salam Profit Indonesia